Halo guys, kali ini kami PICOM Load Abiliter akan memberikan sebuah tutorial atau cara atau penjelasan bagaimana cara memasang komponen dari produk ini ini adalah low pass filter subwoofer 2.1 channel yang tipenya WM019 nanti akan kami jelaskan tentang cara-cara pemasangannya untuk penjualannya, kami menjualnya dengan komponen yang sudah terpasang tidak seperti ini karena para pelanggan banyak yang, untuk yang pemula juga masih banyak dan kalau dijualnya dalam bentuk komponen belum terpasang seperti ini banyak yang bingung atau kesulitan maka dari itu, dari dulu, sejak awal kami menjualnya sudah terpasang komponen semuanya oke, langsung saja ini untuk alatnya ini yang pertama yang dibutuhkan ada timah atau tenol untuk men-solder, menyambungkan kaki-kakinya selanjutnya ada tang potong untuk memotong kaki-kaki IC-nya kaki-kaki komponennya, nanti sisanya yang tidak perlu ada pencet, nanti bila mana IC-nya kurang lurus bisa diluruskan dengan pinset ini dan tak lupa solder untuk menyolder kaki-kaki IC-nya dan ada tambahan lagi juga butuh tempat pembuangan sampah nanti untuk sampah dari kaki yang tidak dipakai kaki yang dari sisanya ini dibuka dulu guys nanti akan saya kasih tahu triknya trik muda yang dari versi PIKOM LODAYO BLITAR kalau saya ini yang pertama resistor ini dikumpulkan dulu resistor atau tahanan ini resistornya dikumpulkan semuanya setelah itu dioda karena ini nanti akan dipasang di awal diodanya ini ada empat oke sebelumnya yang dipasang ini mur dan ring dari potensio ini dipasang satu per satu masing-masing setelah potensionya dipasang seperti ini bisa disingkirkan dulu untuk nanti dipasang agak belakangan oke seperti ini lalu bisa dipingkirkan dulu untuk komponennya resistornya ini yang paling banyak ini ada ada ini ada 11 ada 11 biji ini resistor 10 kilo lalu selanjutnya yang ada 5 biji ini resistor 22 kilo lalu ini yang ada 7 biji ini ini resistor ini resistor 47 kilo ini ada 1 resistor 100 kilo ohm dan diodanya ini ada 4 oke pertama komponen yang lainnya ini bisa agak disingkirkan dulu ini pertama resistor 100 kilo di sini ada tulisannya 100k untuk resistor ini dipasang bulat-balik sama saja perhatikan tulisan yang ada di PCB ini kelihatan selanjutnya ini ini saya pasang dari komponen yang paling sedikit pertama resistor tadi yang kedua pasang dioda untuk diodanya arahnya disini ada strip yang agak kesini strip 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 itu sama dengan strip yang ini di dalam pada bodi jodanya ada strip putih nah itu ada disini karena ini sambil di video dan sambil saya terangkan maka ini nanti untuk proses pemasangannya akan juga akan memakan waktu lebih lama lebih lama dari biasanya mungkin bisa 3 kali lipat waktunya lebih lama dari yang biasanya kalau tidak di videokan waktunya bisa 3 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat lebih lama oke seperti ini diodanya lalu selanjutnya resistor yang 22 kilo untuk 22 kilonya pasang barisan disini dulu disini ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 berarti ini semuanya berada disini untuk tutorial ini khususnya untuk yang masih pemula kalau yang sudah mahir-mahir atau sudah teknisi ahli ini sangat mudah sekali kalau untuk yang masih sangat pemula mungkin ini masih sedikit kebingungan cara seperti ini masih sedikit kesulitan mungkin ya bisa disimak saja bila ingin lebih memahami bisa disimak bulat-balik videonya diputar bulat-balik terus yang nanti lama-lama akan hafal dan paham oke 22 kilo sudah selesai lalu pasang lagi untuk yang 47 kilo ini ada 3 nah ini ambil 3 nah ini ambil nah ini ambil nah ini ambil pasangnya ini ditekuk kanan-kiri seperti ini ya setelah itu dimasukkan disini lalu kakinya ditekuk lagi seperti ini agar tidak lepas selanjutnya pasang yang resistor 10 kilo disini ada 2 ini untuk 10 kilo ambil 2 oke pertama barisan ini dulu agar lebih mudah lalu disoder dulu dan tambahan lagi ini saya perlu tisu nanti digunakan untuk membersihkan sodernya yang sempurna ini sempurna sempurna dan mengekuk tidak akan sempurna dan tidak sempurna sempurna tidak tidak sudah mas sempurna mengekuk dan mengekuk tidak mengekuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pelan-pelan asal selamat oke setelah ini dipotong kakinya agar kakinya tidak tidak mencelat atau bahasa indonesianya itu lari atau terpelanting jauh jauh kemana-mana ini untuk ujungnya ini bisa dipegang ini agar tempat kerja terlihat rapi dan bisa langsung ditempatkan di tempat pembuangan sisa kaki komponen ini pelan-pelan saja guys agar bisa lebih mudah dipahami agar semuanya bisa paham oke selesai dilanjutkan lagi dengan barisan disini pertama disini 47 kg 4 4 biji ini ambil dulu selesai selesai 2 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 15 15 Sudah selanjutnya Untuk 10 kg ini juga ada 4 Ambil 4 yang 10 kg Lalu dipasangkan Sesuai tulisan yang ada di PCB Jangan sampai ketukar Dengan tempat komponen yang lainnya Tidak boleh ketukar Kalau resistor Pemasangannya bulat balik sama saja Misalnya untuk Untuk 10 kg diisi 47 kg jangan sampai tertukar Itu akan merubah Bisa merubah Oke untuk resistornya ini sudah selesai Yang barisan ini Disolder dulu Terima kasih telah menonton! Setelah itu dipotongi lagi Kakinya Disini intinya Yang dipasang Paling pertama adalah yang posisi Paling rendah dulu Agar lebih mudah Yang posisi paling rendah adalah Resistor dan dioda Ini makanya Ini dipasang paling awal Agar lebih mudah Dalam pemasangan Selanjutnya ini Tinggal 10 kg Ini ada 5 biji Terima kasih telah menonton! 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 Oke, disoder lagi Setelah menonton! Setelah itu dipotong lagi kakinya Potong dulu Agar terlihat rapi Dan tidak mengganggu Terlihat rapi dan tidak mengganggu pekerjaan yang lainnya Oke, untuk resistor dan dioda sudah selesai Setelah ini Setelah ini memasang IC-nya IC dan suite ini Ini suite-nya Untuk posisi IC-nya Di sini ada lekukan Gambarnya ini Ada lekukan Tidak boleh terbalik Kalau terbalik Bisa Rusak IC-nya Oke, pertama IC-nya dulu Karena ini posisinya sedikit lebih tinggi dari IC-nya Oke, pertama kedua IC-nya dulu guys Ini disoder dulu Pertama dari dua IC ini disoder satu persatu Satu-satu dulu Untuk kakinya Agar menempel tidak jatuh seperti ini Yang ini seder satu kaki Ini seder satu kaki Setelah ini bisa langsung Diteruskan lagi Dengan lebih mudah dan nyaman Bila soldernya sudah ada kotoran atau kerak-kerak seperti ini Nah, atau kerak-kerak seperti ini Bisa dibersihkan menggunakan tisu Sebab tisu ini sangat aman Tidak merusak mata solder Oke, sudah bersih kembali Lanjut lagi untuk men-soldernya Oke, selanjutnya pasang switch Cara pasang switch-nya pertama solder kakinya Bagian pinggir ini Kaki penguncinya atau penguatnya Bagian pinggir ini satu Setelah itu diangkat Dipegang disini sedikit ditekan Disoder lagi agar lebih lurus Lebih pas, lebih presisi Setelah posisinya sudah sesuai, sudah mapan Baru dilanjut sodir yang kaki lainnya Baru dilanjut sodir yang kaki lainnya Oke, ini sudah Setelah ini solder lampu LED Untuk pemasangan lampu LED Di sini ada yang kaki pendek Kaki panjang Untuk yang kaki panjang ini adalah Jalur positifnya Yang kaki pendek ini jalur negatif Kalau dilihat dari isinya di dalam lampu LED Yang bagian kaki panjang ini lebih kecil yang di dalam Ini positif Yang bagian negatif ini dalamnya atau besinya Ini lebih lebar Ini negatif Ciri-cirinya seperti itu Untuk yang di PCB-nya ini sudah ada simbolnya positif Yang positif Yang positif kaki panjang Untuk lampu LED yang masih baru Positif pasti kakinya yang panjang Khusus untuk yang masih baru Belum dipotong kakinya Sudir dulu Lalu langsung dipotong kakinya Oke, setelah ini pasang soket 3P Ini soket yang seperti ini Ini soket 3P Letak soketnya disini untuk arahnya Disini ada strip Strip ini Ini artinya menunjukkan Bagian Yang lubang ini Seperti ini Disini tidak ada lubang Di baliknya disini ada lubang Jadi untuk lubang samping Ini mengarah keluar ke sana Seperti ini ya If preparah Seperti ini Sepertinya Sekarang disolder dulu Di PCB ini diluruskan Ini saya tekan yang disini Tekan yang disini Dan disini terangkat Karena meluruskan Lalu disolder Oke, sekarang selanjutnya Kalau sudah disolder Kakinya satu seperti ini Dilepaskan seperti ini Tidak masalah Karena tadi sudah lurus Lalu tinggal menyolder Kaki yang sebelahnya Oke Seperti ini Selanjutnya Pasang lagi Barisan yang ada disini Pertama ini ada IC nya Ini IC regulator 7812 Untuk cara Pemasangannya Di bagian Pinggir yang disini Dekatnya Tulisan 78 M12 Disini garisnya Lebih tebal Ini artinya Tempat Yang bagian Ada platnya ini Nah ini Atasnya ada plat Ini bagian platnya Yang belakang Ini Artinya Seperti itu Lalu dipasang disini Nah Mengarah Kesini Seperti ini Ya Bentar Ini saya cek Untuk kapasitor Yang ini Lebih rendah Maka Maka dari itu Untuk kapasitor Ini saya pasang dulu Ini pertama Yang angka 104 104 Ini yang warna kuning Lalu yang angka 563 Ini yang warna Abu-abu Abu-abu gelap Oke ini Disodar dulu Terima kasih langsung dipotong lagi kakinya nah setelah ini pasang IC nya seperti ini pertama solder yang bagian pinggir dulu oke setelah ini dipotong kakinya selanjutnya ini memasang elko yang ada di jalur barisan disini elko yang bodinya kecil-kecil ini disesuaikan ukurannya ini ada 3 jenis ukuran ada 22 mikro ada 10 mikro dan ada 100 mikro jangan sampai ketukar untuk yang di elko nya ini 10 mikro farad 50 volt seperti ini ini 10 mikro untuk yang 22 mikro nah ini seperti ini ini 22 mikro farad 35 volt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Untuk yang 100 mikro 100 mikro farad 16 volt Untuk pemasangan elko Ini yang kaki panjang Untuk elko baru ya ini khususnya Yang kaki panjang Ini bagian Positif Yang kaki pendek Ini bagian negatifnya Untuk Di bodinya negatifnya Ini pasti ada strip Seperti ini Strip seperti ini ya Kalau yang positif tidak ada Kalau ada strip seperti ini Berarti ini bagian Kaki negatifnya Untuk yang di PCBnya Ciri-ciri Kaki bagian negatifnya Di sini Untuk lingkaran bagian luarnya Di sini ada yang lebih tebal Artinya ini jalur negatif Yang tipis Ini jalur positif Ini sedikit lebih tebal ya Lebih tebal ini negatifnya Nah untuk negatifnya Negatifnya Semua berada di sini Ini ada stripnya Kelihatan semuanya Arahnya ke sini Untuk yang strip Strip ini Nah jadi Setara ya Di sini Strip-stripnya Kelihatan semua Arahnya ke sini Oke sekarang ini Disolder dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya Ini dipotong dulu Kakinya Terima kasih telah menonton Oke setelah ini Masih pemasangan Ilko lagi Terima kasih telah menonton Setelah ini Disolder lagi Potong lagi Potong lagi kakinya Selanjutnya Selanjutnya Pasang Soket terminal Ini soket terminal Bagian input tegangan Untuk cara pemasangannya Di sini Di sini ada Garis dua ini Ini ada Tandanya yang garis dua Ini ada Lekukan Lekukan Ini artinya Yang ada garisnya ini Ini kan kiri kanan Ada seperti ini Ini lekukan Ini tonjolan Sebenarnya Sebenarnya fungsinya Dari lekukan Dan tonjolan Ini adalah Sebagai pengunci Atau pengikat Bila ini dipasang Dalam jumlah yang banyak Di sampingnya Di sampingnya Saling mengikat Dan untuk lubangnya ini Ini lubangnya mengarah keluar Ke sini Jadi untuk kabelnya Kabel Kabel tegangannya Nanti Masuknya lewat sini Di sini Ini Seperti ini Oke ini Disolder dulu Selanjutnya Memasang Potensio Yang kaki tiga Posisikan pada Kaki tiga Dan Kaki enam Pada posisinya Kaki enam Ini disolder Satu kaki dulu Masing-masing disolder Satu kaki Yang tujuannya Adalah Misalnya Ada yang tidak pas Atau Bengkok Atau miring Posisi miring Itu masih bisa Dibetulkan Seperti ini Dilihat-lihat Bila Bila rasanya Sudah Benar Posisinya Sudah lurus Bisa dilanjutkan lagi Untuk proses Men sodelnya Disolder Dilanjutkan 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 Oke Ini yang terakhir Elko yang paling besar Yang ukuran Seribu mikro 35 volt Terakhir Potong Kakinya Oke guys Ini sudah Selesai Sudah jadi Seperti ini Hasilnya Ini Saklarnya Ini Potensionya Seperti ini ya Hasilnya Oke guys Yang minat Dengan Low Pass Filter Subwoofer 2.1 channel ini Bisa Diorer Bisa Dibeli Di toko P.com Lodaya Blitar Bisa Membeli Melalui WA Ataupun Lapa Online Kami Yang ada Di Shopee Lazada Tokopedia Dan Bukalapak Untuk Nomor WA Dan link Lapa Online Sudah kami Sertakan Pada Deskripsi Video Di Bawah Ini Oke guys Yang suka Dengan Video ini Jangan lupa Klik Tanda Jempol Ke Atas Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Dulu Channel B.com Lodaya Blitar Agar Mendapatkan Pemberitahuan Update Video Terbaru Dari B.com Lodaya Blitar Oke Sip Untuk Penjualan Kami Kami Menjualnya Dalam Bentuk Yang Sudah Jadi Seperti Ini Ya Guys Jadi Untuk Yang Para Pemula Tidak Perlu Bingung Lagi Kami Tidak Menjual Dalam Bentuk Yang Belum Disoder Kami Kami Menjualnya Seperti Ini Sudah Terpasang Semuanya Sudah Disoder Oke Guys Sekian Terima Kasih Thank you Thank you Thank you Tidak Terima kasih.